Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana kalau dengan Saidul Kapirin Siapa Saidul Kapirin? Iblis Itu bahasa baru Saidul Kapirin Penguluk Kapir Iblis Yang dah bersumpah Ya Allah berikan saya peluang Sampai pada hari kebangkitan Untuk saya cari teman-teman Yang nemanin aku nanti di dalam neraka Allah berpeman Kemau akan diberikan leluasa waktu Sampai pada hari kiamat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kau muhajirin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ketika sampai ke situ, oke tapi apakah setelah tiga ini kita ngumpul di masjidnya itu dengan gerak yang sama upaya yang sama, tujuan yang sama, target yang sama, dan juga dengan risau yang sama, yang tujuan kita adalah untuk hidayat nas, untuk hidayat nas, untuk membimbing dan juga untuk memberikan panduan dan bimbingan kepada masyarakat, dengan tujuan yang sama, tapi kalau sampai kepada tahap yang dengan kita yang punyanya kamu punyanya aku, yang punyanya saya juga punyanya kamu saya rasa kita tidak bisa seperti itu kecuali kalau pada waktu dengan teman akrab kita tadi itu sudah terjadi dengan kita sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu sehingga pada waktu kita sakit setelah ditakminta, misalnya saja, ini diralat, pada waktu dia sakit, bukan kita pada waktu dia sakit, ternyata yang menyumbangkan darah demi untuk kesehatannya atau yang menyumbangkan salah satu daripada ginjanya justru teman dia tadi itu itu mungkin setelah dengan berbagai pengorbanan duitnya, ginjanya, daratnya waktunya, tenaganya sampai pada itu dalam keadaan kritis yang mengangkat ke sana dan komedian juga yang membersihkan mengistinjainnya pun juga dia, mungkin kita katakan kamu, ya saya, saya, ya kamu segala-galanya yang saya miliki itu anda, jangan anda rasa segan itu seperti kepunyaan anda sendiri itu mungkin setelah dengan gambaran pergaulan yang seperti itu tapi kalau cuma hanya dalam dua, tiga hari saja itu tidak mungkin mungkin bagaimana? itu dengan kaum Al-Ansar anak sahibu malen kata sehiduna sa'aduk nurrabi aku punya duit banyak punya istri dua aku kasih buka amwali aku akan bagi dua harta kekayaanku ampi separuhnya buat anda istriku ada dua liatin yang mana yang bergerang di hatimu beritahukan kepada saya nanti akan aku jeraikan istri mau ngasihin apaan zahitan itu pun pasti belum siap lagi saya anak ikhlas saya dengan antum ikhlas yang walaupun saya tidak kenal saya tapi saya termasuk peminat penggemar pengajahnya antum sejak pada itu di Mekah lagi kemudian di Mesir selama 15 tahun kemudian di Malaysia dan juga ditaran sampai pengajahan antum yang diala pun itu dengan penduk pesantri Nuruddin namanya pun juga saya ikut saat ketika itu jadi kalau saya datang karena saya disini barusan nyampe dan tidak punya apa-apa bisa gak kira-kira mobil apaan zahanya saya pakai untuk keperluan sehari-hari dan kalau bisa dihadiahkan dan dihibahkan saya jelilah kita ada saya bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau kita hidup di generasi kalau kita di generasi para salafun as-salih atau bukan zaman para tabi'in atau juga zaman para sahabat bukan cuma apaan zahanya saja pertunan pun saya kasihkan rumah pun juga saya kasih tapi karena kita hidup di zaman abad kita abad yang ke-15 insya Allah saya istiqarah dulu tapi dalam hati tidak menolak mentah-mentah dengan permintaannya itu gambaran sederhana tapi insya Allah saya tidak seperti itu cuma antu juga jangan meminta seperti itu jadi saya ini jadi pemberi dermawan bagus tapi antu jangan gunakan kebagusan anak kalau antu gunakan kebagusan anak akhirnya ketahuan apakah memang darat atau tidak itu kan jadi masalah lagi bukan itu yang saya maksudkan masya Allah bukan apaan zah bukan mobil bukan motor bukan duit tapi justru istri lihatin yang mana yang berkenan hati anda informasikan hantar whatsapp hantar sms sama saya nanti saya akan cerai kaslah idahnya habis kau nikah dengan bekas istriku itu itu pengorbanan daripada siapa daripada kau ansur daripada kumpulan-kumpulan yang berjanji kepada sayidullah rasulullah salallahu alaihi salam kami yang dikenal di bedan perannya yang kalau sampai patah putus api sekalipun kami tidak akan beranjak daripada bedan perang yang jadi moderatornya pada malam hari itu pertumbuhan yang berlangsung antara baginda nabi dengan kumpulan al-akabatul ulan dengan al-akabatul berlangsungnya di tengah malam di satu lokasi tempat yang namanya minah jadi setelah sena al-abbas idadil muttalib merasa aman dan tenteram kalau pada nabi kita hijrah ke madinah nanti beliau akan mendapatkan perlindungan akan di backup oleh kaum ansur sebagaimana mereka memberikan perlindungan kepada diri pribadi dan juga kepada keluarga mereka masing-masing ternyata memang nabi kita buktikan bukan cuma hanya dengan baginda yang mendapatkan santunan pelindungan dan juga dengan perhatian jadi istilah yang diperumpamahkan di dalam kitab-kitab sejarah yang saat ketika nabi kita sampai ke madinah nabi kita disambut dengan lantunan tala al-badru itu dinyatakan tala al-badru itu dilantunkan oleh laki-laki perumpahan tua mudah besar kecil bahkan sejak pada beberapa hari sebelumnya mereka menunggu dan menanti-nantikan kedatangan sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka kita tidak heran dengan semangat dengan mahabah dengan mawadah dengan pengorbanan dengan perjuangan yang seperti itu sebagai tanda terima kasih daripada kita yang dengan kita-kita diwajibkan untuk mencintai kaum ansar bahkan nabi kita katakan cinta ansar itu adalah setengah daripada iman ayatul imani ayatul imani ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaki buktuhum rawahul bukhari wa muslim manasai wa imam Ahmad ibn Hanbal tanda iman dan yakin itu cinta kepada kaum ansar sampainya Al-Quran dengan perantaran mereka unda dengan perantaran imam bukhari juga dengan perantaran imam syafi'i dengan perantaran salafun nasaleh dengan perantaran ulama semuanya pikir dulu sebelum komplit dan juga sebelum menyalahkan dengan ungkapan yang kita sampaikan tadi memanglah wasitanya Bang Abib wasitanya Bang Taufik bang sejarahnya Bang Nur wasitanya guru-guru ehda kita disini bersambung-bersambung kepada masyai kita guru-guru mereka guru-gurunya terus menerus sampai kepada Imam Bihaki Imam Syafi'i sampai kepada Imam sampai kepada para tabi'in salafun nasaleh tapi sebelum sampai kepada mereka tadi itu mereka dapatnya itu daripada mana tidak kata khusmanya daripada kaum muhajirun dan ansar kalau seandainya saat ketika mereka mereka sebagaimana kita sekarang ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim makmum makmum di belakang daripada sahabat misal saja seperti kita atau seperti ada salah satu daripada hamba Allah kemarin yang cuma ikut sujudnya saja takbirnya tidak ada kiamnya tidak ada rukuk sujudnya rukuk etidanya pun juga tidak ada cuman numpang ikut yang terakhirnya saja mungkin barangkali ikut ala salat berjamaah kalau kita dapat jamaah pada waktu sebelum Imam Salam kita sudah dapat palat 27 darajat mungkin ikut masyarakat yang seperti itu jadi dia tidak ikut takbir tidak ikut pergerakan Imam sama sekali cuman pada waktu Imam sujud ikut sujud dan ikut salam dengan Imam numpang begitu ada diantara daripada hamba-hamba Allah yang seperti itu mudah-mudahan itu tidak akan terulang di sebuah ma'ahad Masya Allah Tabarakallah Allah Akbar jadi Nabi kita benda Bismillahirrahmanirrahim Alif Namim saya sudah buktikan yang jadi Imam suara bagus-bagus Bang Agbar Bang Firman Bang Abdul Basir Bang Azad Bang Shafik lagunya cantik sekali tapi makmumnya tidak dan dibelak bagaimana bisa mungkin para sahabat Nabi kita tahu surat apa yang Nabi kita baca Nabi kita mohon apa minta apa minta perlindungan daripada apa kalau sahabat baginda sebagaimana kita datang pada rakat yang terakhir mahasbuk lagi cuman numpang rokoknya sejak dapat satu rakat bebas daripada undang-undang atau peraturan tanya Imam baca apa lah mana pun datangnya rakat yang ke-6 ceritakan dulu kepada pendengar kami disini Bang kami disini salat tahajud 6 rakat mitinya 3 rakat dan salat tahajud itu wajib kepada semua santri tapi tapakud dan ikdad kalau ada yang gak tahajudan akan dikenakan denda 10.000 tapi dianggap tidak ikut tahajudan itu kalau seandainya dia tidak dapat bersama Imam pada rakat yang terakhir sejak kalau dia bisa dapat rakat yang terakhir dengan Imam itu yuk tabar hadir ikut serta dalam laksanan salat tahajud itu peraturan kita disini yang ingin saya gambarkan kalau seandainya kaum ansar kadang-kadang masuk kadang-kadang tidak kadang-kadang hadir kadang-kadang tidak kadang-kadang ikut kadang-kadang tidak kalau patuh nanti kita baca surat panjang terus pada rehat santai itu semuanya siapa yang akan menyampaikan bacaan yang nanti kita baca siapa yang akan menyampaikan doa dan juga dengan bacaan yang Nabi kita aturkan pada Nabi kita masuk wesi keluar wesi perpakaian makan minum mudak badik mudak badik kesanda dan gemari itu kan memerlukan pengorbanan sehingga sebagaimana dikatakan setelah beberapa tahun kemudian dengan mereka berencana untuk kembali kepada bisnisnya kepada pertanyaan kepada ekonominya perdagangan dan perniagaannya saat ketika ada rencana seperti itu turun firman Allah yang berbunyi dan janganlah sekali-kali dengan kalian mencampakkan mencemarkan memasukkan dirinya kepada lomba kehancuran dan kebinasaan apa yang dimaksudkan dengan lomba kebinasaan tadi itu rencana mereka untuk meninggalkan jihad rencana mereka untuk meninggalkan agama kembali kepada bisnis urusan pribadi mereka masing-masing jadi kita dapat membayangkan seumpama dengan kehidupan kita sekarang ini Masya Allah kita kadang-kadang masuk kadang-kadang tidak kadang-kadang kalau masuk pun kadang-kadang kita ada kecapean kadang-kadang kita mengantuk mengerti tidak mengerti tidak penting paham tidak paham tidak urusan yang penting kita hadir yang penting namanya kita kecatat itu kadang-kadang enggak sahabat Nabi kita tidak bisa seperti itu habis waktunya habis duitnya habis tenaganya supaya pergerakan awal perilaku daripada Sayyiduna Rasulullah itu akan dapat dilihat yang walaupun tidak dapat dilihat dengan mata tapi dapat disaksikan dengan mata hati yang walaupun jarak waktu tidak kurang daripada ribuan tahun tapi ternyata dengan kita kita bisa tahu dengan pergerakan bagaimana 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 waktu tidur bagaimana waktu makan waktu berpakaian waktu dengan keluarga dengan lingkungan dengan masyarakat sebagai panglima perang sebagai kautis sebagai iman sebagai pemimpin secara rapi dan terperinci sampai kepada kita bisa berpiman siapa wasitahnya siapa perantaranya dengan sarana dari mana kita sehingga bisa tahu segala-galanya bi-sababihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi salam memang itu kongsian antara kaum muhajirun dengan ansar akan tetapi tidak akan mungkin kaum muhajirun juga bisa untuk mengikuti perkembangan dakwah perjuangan perilaku kehidupan daripada baginda rasulullah sallallahu alaihi salam yang kalau seadanya sebelumnya mereka tidak mendapatkan perlindungan daripada kaum al-ansar jadi yang bagaimanapun kalau kita sebut kaum muhajirun dan ansar kalau lah kaum muhajirun mempunyai beberapa kemuliaan dan kelebihan tetap kemuliaan mereka itu masih menumpang kepada kemuliaan kaum ansar sebab negara mereka tempat kediaman mereka dan mereka lah yang memberikan perlindungan dan yang menganggap kaum ansar seperti saudara mereka seibu dan sebapak paqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul al-imani tanda iman dan yakin itu adalah cinta ansar wa ayatul nifaki dan tanda kenipakan itu adalah membenci mereka kita berhenti sejenak nanti kita sambung kembali setelah 10 menit hada wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ayyam 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 Terima kasih telah menonton!